Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara penginstalan custom room base ausp di HP Poco F1 HP ini sudah lumayan sangat lama sekitar tahun 2018 tapi kondisinya masih bagus jadi karena mentok di MIUI 12 sehingga ini mau saya custom room di custom room base ausp atau roomnya Exilir nah pertama-tama adalah HP kalian harus sudah UBL jika belum kalian UBL terlebih dahulu lalu kalian jangan lupa install TWRP jika belum kalian juga bisa lihat video saya sebelumnya caranya sama hanya saja ganti file recovery atau TWRP nya ganti berilium atau khusus Poco F1 oke langsung saja yang selanjutnya yaitu kalian harus mendownload filenya terlebih dahulu nah filenya disini adalah Project Exilir versi 3.13 berilium codenamenya karena filenya gede seperti ini otomatis ini sudah include gaps jadi kalian nggak usah install gaps lagi nah jadi seperti ini ya nah jika sudah sekarang kita masuk ke menu TWRP langsung saja disitu kalian dan matikan terlebih dahulu lalu kalian tekan menu volume atas dan power secara bersamaan atau volume dulu volume atas lalu tekan power seperti ini jika sudah ketar kalian tahan pada volume atas oke HP sudah masuk menu TWRP sekarang kita install ROM atau custom ROM base ausp project Exilirnya di HP Poco F1 pertama-tama kalian pilih atau tekan menu wipe seperti ini nah disini pilih advance wipe dalvik case di system data internal nggak usah USB nggak usah biarkan seperti ini saja jika sudah kalian bisa sweep swipe to wipe seperti ini sudah selesai sekarang kita kembali ke menu install next kalian pilih install jika sudah di wipe pilih install lalu pilih Project Exilir seperti ini nah disini langsung saja kalian swipe to confirm flash confirm flash nah jika mengalami kendala seperti ini kalian kembali lalu pilih setting lalu pilih centang unmount seperti ini lalu kembali lagi lalu pilih install swipe lagi nah sudah berhasil kalian tunggu prosesnya hingga selesai oke proses sudah selesai kurang lebih membutuhkan waktu 4 menitan nah setelah ini kalian bisa reboot system tidak masalah kemudian sebenarnya ini perlu format data agar aman tapi karena saya sebelumnya sudah format data jadi nggak usah buat kalian yang ingin format data caranya adalah kalian masuk menu wipe lalu pilih format data lalu kalian ketik yes lalu kalian centang saja seperti ini lalu kalian pilih reboot to system nah karena disini saya mau menginstal kernel secara langsung nah jadi saya install kernel sekalian ya buat penginstalan kernel ini sebenarnya opsional kalian bisa install bisa juga tidak jadi buat kalian yang install kalian pilih install kalau tidak kalian langsung reboot to system seperti ini karena disini saya mau install kernel saya pilih install lalu saya pilih ini f1 se no gravity kernel nah ini jika sudah langsung swipe to confirm flash kita tunggu prosesnya hingga selesai karena ini kebutuhan untuk game oke setelah kalian menginstall channel kernel kalian pilih wipe kemudian format data agar lebih aman nah sudah berhasil jadi kalian membutuhkan format data ya jadi sebelum kalian kemudian reboot to system kalian format data terlebih dahulu lalu kalian tunggu proses bootingnya meskipun tadi ada notif no os nggak masalah yang penting kalian format data terlebih dahulu oke tinggal kalian tunggu ya prosesnya hingga selesai kurang lebih membutuhkan waktu 3 menitan sekarang pukul 9 lebih 12 pagi oke sudah masuk menu setup nah disini kurang lebih waktu 2 menitan ya enak kalian tinggal pilih next seperti ini saja ya karena memang pengaturannya beda-beda jadi saya skip-skip saja skip saja biar cepat nah sudah selesai seperti inilah tampilan dari ROM Project Exileer di Poco F1 atau Pocophone F1 disini kita cek terlebih dahulu nah ini untuk status bar nya seperti ini ya memang ala-ala pure Android nah seperti ini banyak sekali pengaturannya nah disini bloatware nya enggak ada hanya ada di situ Playstore yang penting-penting saja aplikasinya cuma sekitar lima belasan nah seperti ini kita cek output phone nah disini Androidnya 13 nah ini Androidnya 13 nah ini Project Exileer kernelnya disitu sudah kernel custom sudah terinstall dengan benar nah ini seperti ini Nah untuk yang lainnya disini untuk customisasi biasanya ada di sini nah karena saya baru pertama kali install saya masih belum sempat explore ya sementara disini saya cek yang penting-penting saja yaitu untuk akses data sudah terdeteksi aman lalu untuk kamera kita tes nah nah untuk kameranya ini ada bug nah jadi ketika saya buka nah sedikit ada bug cuma sekarang sudah aman nah saya coba lagi ya Nah ternyata dia tidak menyimpan disini untuk video saya tes untuk video memang kurang stabil ya tapi disini masih terlihat jernih nah jadi untuk galerinya disini atau berkasnya saya coba cek disini nah ini masih aman nah ini ada masih bagus ya untuk kualitas di tahun 2025 ini Pocophone shot on Pocophone F1 nah ini masih bening menurut saya nah ini masih jernih dan detilnya juga dapat meskipun untuk sekarang masih banyak yang lebih bagus ya tapi ini masih terlihat kerasa bagusnya daripada seri-seri yang mungkin HP terkini yang harga Redmi Note atau apa nah ini hasil videonya juga terlihat masih aman ketarnya juga nggak begitu parah nah hampir bisa disebut nah masih lumayan stabil ya jadi masih aman nah untuk yang lainnya sementara ini aman dulu ya nah karena disini fokus untuk game bukan untuk kustomisasi maka disini saya masih belum explore untuk kustomisasi yang pastinya disini yang cukup kustomisasi pasti tampilannya disitu juga lebih bagus nah disini ada display biasanya disini ada essence nah ini tampilannya statusbar nah ini kalian bisa nah ini double tap untuk mematikan nah ini ini banyak sekali 4G atau LTE juga bisa diatur disini show data icon manager ada banyak sekali nah traffic indikator network traffic kita aktifkan agar tahu kecepatannya nah block position left atau di tengah kalau di tengah jelas ketutupan karena ada ini juga notch nya nah ini baterai nah ini seperti ini kalian bisa mengaturnya pakai nah ini dihiden next nah biar kelihatan atau disini inch dan seperti ini saja ya nah seperti ini untuk yang lainnya masih banyak banget kalian bisa mengaturnya disini ya nah tema-temanya ini juga bisa kalian ganti icon pack kemudian banyak banget data icon style nah ini bisa kalian rubah nah ini tentunya sangat keren banget ya nah ini seperti ini kalian bisa menggantinya ini bagus-bagus nah buat yang kustomisasi suka kustomisasi kalian juga bisa merubahnya di tampilan sini itu essence nah ini ya kalian bisa explore sendiri oke oke seperti itulah cara penginstalan custom room project aksilir di HP Poco F1 atau Pocophone F1 nah menurut saya ini ringan banget ya wajar karena ini adalah ini adalah rumah usb oke sekian dulu untuk review tema oke sekian dulu untuk review dan juga cara penginstalan project aksilir di HP Poco F1 jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.